Hai baik Selamat datang kembali di channel pada epokan IT course pada tutorial kali ini saya akan membahas cara membuat laporan kas masuk dan keluar di Excel Nah jadi tutorial ini bagian dari materi studi kasus ya tentang latihan Excel Nah kita lihat outputnya dulu sebelum masuk ke praktek seperti ini ya Nah jadi disini saya punya tabel dari bulan Januari sampai bulan Juni berkaitan dengan laporan keuangan baik itu masuk maupun buat dimasukkan penerimaan dan keluar-keluaran nah disini ada tanggal pada uraian ada penerimaan pengeluaran dan saldonya ini bisa dilihat disini ya contoh misalnya ini kita hitung dari awal Januari 2020 saldo awalnya 5 juta ya dan nanti ada rincian pengeluaran ini ya ini memasukkan 150 dia otomatis akan nambah saldonya menjadi 16 juta 250 seperti itu ya Nah kemudian ada pengeluaran sebesar 2 juta 900 nanti akan otomatis mengurangi kembali nilai daripada saldonya sampai hasil akhirnya adalah di saldo per 31 Januari nilainya segini seperti itu kemudian di bulan Februari nanti ada saldo awal lagi yaitu nilai dari saldo akhir di Januari seperti ini ya dan begitu seterusnya ya nanti bulan Maret juga sama seperti itu kemudian nanti disini ada rekapitulasinya ya nah rekapitulasinya nanti disini dibuat per 6 bulan ya ya nanti ada sisa akhir saldonya seberapa nanti terlihat juga grafiknya nah itu kemungkinan atau gambaran daripada tutorial yang akan kita buat baik kita langsung saja praktek ya Bagaimana cara membuat tabel jadi disini saya tidak mengajari lagi tentang tabel jadi saya lebih ke arah bagaimana membuat tabel perhitungan berikutnya Oke ini tampak saya bikin satu aja yang ini saya copy satu saya beka file baru ya oke oke nah disini saya bikin satu ya oke kemudian ini nilainya saya kosongkan semuanya masuk ini nah jadi untuk pembuatan tabelnya eh teman-teman nanti bisa dibikin sendiri ya seperti ini oke eh langkah awal kita tulis dulu tanggal ya disini jadi contoh sini tanggal 1 Januari jadi diketikan disini tanggal 1 bulan 1 2020 nah disini otomatis langsung ada muncul Januari ini dilakukan format sel caranya ini blog semuanya masuk ke format sel kemudian di formatnya kita pilih di sini adalah setelah kemudian pilih disini 14 Maret 2012 Oke kemudian yang berikutnya nanti teman-teman bisa isi aja misalnya kosong lima bulan 1 2020 nah ada cara yang cepat ya cara yang cepat untuk mengisi isian tangga tuh tekan disini kontrol titik koma ya kontrol titik koma seperti ini kontrol titik koma seperti ini dia akan mengisi tanggal yang sama nanti tinggal kita edit aja disini tanggalnya ya dan ini tanggalnya 16 16 tanggalnya 17 dan kita edit aja tanggalnya ini letak kita edit juga tangan nah ini saya langsung ke rumusnya saja ya untuk rumusnya nanti untuk penerimaan anggap disini penerimaan awal saldonya ada 2 juta misalnya oke nah untuk memunculkan RP otomatis disini caranya block satu cell ini yang ini kan akan isian RP klik kanan format Excel nah ini pilih akunti kita pilih ini RP ininya di nolkan jadi ini cara untuk pemilihan rupiahnya ya otomatis disininya kita isikan rumus ya rumus daripada ini ya jadi rumusnya adalah sama dengan ini dikurangi nih ya Oke kemudian yang kedua misalnya ada pemasukan yuran anggota sebesar 950.000 nantikan harusnya disini otomatis jadi rumusnya tinggal ketikan sama dengan sel ini ditambah sel ini kemudian dikurangi saat ini ya ini rumusnya nih oke dirumusnya ini jadi sel saldo yang 2 juta ditambah 8 ya ini penerimaan kemudian dikurangi 8 nah untuk yang kesininya nanti kita tarik aja hari nah ini kan nilainya kosong ya jadi saldo nya kebunan belum ada pemasukan kembali gitu nah nanti saya disini ada cara rekreasi tahunan ya ada pengeluaran misalnya juta 200 aja otomatis akan mengurangi ini disini ada pemasukan lagi 400.000 Oke kurangi lagi ini ada pembelian listrik ini Oke di sini misalnya ada nah jadi sisa saldo yaitu per 25 Januari adalah 1.300.000 gitu ya Nah kemudian disini kita totalkan totalnya berapa sih untuk penerimaan kita gunakan rumus SAM sama dengan SAM kita blog dari sini nah kalau yang ini kita hapus dulu jadi kita simpannya disini aja disama dengan rumusnya ini dikurangi penerimaan dikurangi pengeluaran jadi hasil akhirnya adalah saldo per 31 Januari anggap aja ya karena pengeluarannya sampai lukum bajanya ini adalah 1.300.000 baik kita lanjutkan kembali bagian kedua tutorial tentang pembuatan laborat keuangan kasih nah jadi di tutorial ini kita lihat ya outputnya akan seperti ini jadi nanti kita copy menjadi 6 bulan yang dari januari sampai Juni kemudian isi adatanya kita bedakan nilainya setelah itu baru kita buat rekapitulasinya ya mulai dari rekap berbulan sampai ke grafik nah langkahnya kita copy tabel yang disini kita copy aja ya tapi ya kita copy menjadi 6 kalau disini oke yang dibedakan itu adalah bulannya jadi disini untuk bulan disini nanti kita ubah menjadi Februari dan kemudian tanggalnya juga kita ubah ya disini tanggalnya jangan Januari jadi Februari cara cepatnya adalah kita blog seperti ini kemudian nanti kita gunakan di keyboard tekan Ctrl H kemudian nanti kita ubah menjadi tanggal yang lain nanti disini reprise yang dicarinya adalah bulan 1 ini tips ya dan yang di reprise nya adalah bulan diganti menjadi bulan 2 kita lihat hasilnya nah sehingga hasilnya menjadi peguari ya oke ini kita ubah jadi tanggal 1 sama dengan hal yang tabel yang ini juga sama ya ini kita ctrl H �이 ini bulan Maret ya oke 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 sebagai jadi nanti kita samakan bulan April D-Ctrl-H ini ganti jadi kosong 4 ganti jadi kosong nanti nilainya kita bisa isikan bebas ya nilainya bisa kita isikan disini seperti ini ini yang penting nilainya ini dibedakan saja jadi biar ketahuan tapi kayak nanti oke kurang lebih seperti ini ya setelah udah menjadi enam bulan ini kemudian nanti kita buat recap itulah saja ya tambahkan set baru ini kita kasih nama reka mikulasi semester 1 kemudian lihat di sini berapa dan disini pengeluarannya januari Februari ini kita block pakai isian otomatis saja sampai bulan dunia kita bikin tabelnya dulu ini disini ada nah langkahnya untuk membuat isian otomatis jadi caranya ya rumusnya begini jadi kita tempatkan file disini ketik sama dengan kemudian masuk bcd ini nah udah kita total disini klik aja klik ya jadi seperti ini rumusnya jadi sama dengan sheet d14 ya dan kalau itu kita lakukan enter selesai nah ini untuk pengeluarannya nanti kita geser aja disini disama ini pun langkah yang ini sama dengan masuk ke bulan Februari ya nah saat ini kita geser selesai sama dengan ini untuk bulan Maret seperti ini ya untuk bulan April juga sama kita bisa pulang nah ini setenggan sel ini dikurangin sel 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 Oke kita cross-check dulu selanjutnya di bulan dunia segini enggak cek 2.500.000 Rp2.784.000 Rp2.784.000 oke total sama dengan sahaja ini ya dari kecuali yang saldo nya yang jangan menjelaskan ini patokannya adalah berkasih ke tangan saldo bar 30 30 ini adalah ini ya sama dengan sel ini Oke itu rekup telasnya udah jadi setelahnya kita bikin grafiknya untuk membuat grafiknya langkahnya ini diblok ya bulan ini datanya aja diblok gini ya nanti yang atau bisa di ini ya dengan dengan rohnya juga bisa top kemudian tekan kontrol di keyboard ini saldo nya aja yang kita ini saldo jadi grafiknya kita menggunakan saldo ini masuk ke menu insert nah kita pilih grafiknya yang itu adalah yang gadis ya lain bitmarker nah ya oke jadi terlihat seperti ini mesin jadi grafiknya kelihatan naik turun ya Nah kita format grafiknya langkah foto kita munculkan datanya dulu klik disini klik kanan at data level muncul ininya digeser aja sini seperti itu kemudian kita agak dininya kasih nama adalah grafik oke dan kita desainnya kita beli yang agak bagus kemudian kita tebalkan seperti ini jadi grafiknya terlihat turun naiknya ya jadi ada kenaikan di bulan April di sini ya khasnya 5.184.000 turun lagi sampai di titik terakhir bulan Juni 2.984.000 baik jadi itu cara untuk membuat laporan grafik nah dan yang terakhir adalah kita lakukan layout kecetakan ya jadi dari ini kita mau di print Oke kita bikin saya dalam satu batas A4 ya jadi caranya adalah masuk ke bulan page layout dan masuk ke orientation portrait pilih size-nya adalah A4 ya lebih lapang di sini nah disini terlihat jadi terpotong kita atur dulu outfit di rumah margin ini tarik sini ataupun ini tarik kesini nah sehingga ini tidak terpotong oke ini sampai nah ini kan ada dua halaman ya jadi misalnya kita mau dibikin satu halaman jadi caranya berarti persentasinya dikecilkan disitu kalau mau dibikin satu halaman kalau kita lihat 85 ini masih dua halaman ya seperti itu berarti salah satu caranya adalah dengan mengatur view page break preview disini kita menjadikan satu halaman berarti tapi aja lebih kecil ini tarik aja kesini ini terlalu kecil sebenarnya berarti tidak ada cara lainnya itu dengan dibuat dua halaman ya jadi 33 caranya adalah Hai kita tarik lagi disini yang sudah di taruh ke page yang tiga bulan ini yang mantap nah ini yang baik dua aja dipulang jadi satu halaman ini terdapat dua dua halaman ini dapat tiga tabel ya kita bisa presentasinya satu lagi kita taruh di telak lalu jit oke sudah selesai tinggal kita lakukan screen ya baik demikian tutorial tentang bagaimana membuat laporan kas uang masuk dan keluar di excel ini tutorial selanjutnya dari karepokat it course salam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati